Hai teman-teman, balik lagi nih di channel vlog ocah kali ini Nah, kali ini vlog ocah mau ngajakin kalian buat panen kacang kecipir atau kacang manis Nah, ikutin terus videonya ya Nah, siapa vlog ocah? Sebenarnya ini adalah video live postnya vlog ocah 2 minggu lalu Nah, kali ini vlog ocah mau ngajakin kalian buat panen buat kacang manis Nah, sebelum kita mulai videonya vlog ocah kasih info terlebih dahulu di tentang buah kacang manis Nah, buah kacang manis ini adalah tumbuhan merambat Nah, biasanya yang dimanfaatkan adalah daun muda dan juga buahnya Biasanya tumbuhan ini kalau hidup merambat, membanjat, atau membalik Bisa itu di batang pohon, di pagar, ataupun di dinding rumah kalian Nah, ciri dari daun minggu lombok kecipir ini itu menyebuk dengan 3 anak daun Nah, bunga dari kacang ini biru keunggungan Nah, biasanya kacang kecipir ini pada saat panen kacang manis Nah, vlog ocah biasanya sama mama mengolah kacang kecipir ini selain untuk lalap Bisa juga direbus sebentar, ditumis, ataupun ditumis menggunakan cabai, yaitu tumis pedas Nah, biasanya kita juga bisa mencampurkan ikan kering, ataupun ikan kering ke dalam tubisan kacang ini Enak banget loh Nah, kalau sebelumnya vlog ocah gak tau nih kegunaan lain selain untuk sayuran dari kacang kecipir ini Nah, setelah vlog ocah cari atau searching di google Kacang kecipir ini punya manfaat lain loh Yaitu untuk mengobati mata yang bengkat, malah sakit telinga, dan juga untuk pengobat bisul Nah, obat bisulis ini didapat dari remasan daun kecipir Nah, kenapa daun kecipir ini mempunyai manfaat lain? Karena mengandung flavonoid, saponin, dan tanin Nah, kalau kandungan gizi dari buah kecipir ini, yaitu Terdapat protein, lemak, fosfor, kalsium, magnesium, karbohidrat, vitamin C, antioksidan, dan vitamin A Nah, banyak banget kan manfaat dari buah kecipir ini Jadi, bagus banget nih untuk kalian konsumsi di rumah Nah, kacang kecipir atau kacang manis ini dapat diperbanyak dengan biji tanaman ataupun buah yang sudah menguning ataupun kering Nah, kalian bisa menggunakan biji dari tanaman yang kering itu untuk ditanam sebagai tanaman baru Nah, teman-teman, sekian dulu nih video vlog ocah kali ini Semoga bermanfaat dan berinspirasi Salam Hijal dari vlog ocah Terima kasih telah menonton!